Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kita kadarat Allah subhanahu wa ta'ala Seraya memanjatkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puja dan puji hanya milik Allah Karena semua nikmat berasal dari Allah Pagi hari ini kita bangun, dibangunkan oleh Allah Ruh kita dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jasad kita Karena tidur itu setengah daripada kematian Kalau ingin merasakan bagaimana rasanya mati Tidak usah jauh-jauh, tidur saja Nah itu sudah mati itu, tapi setengah Kalau mati, yang namanya mati betul Itu ruhnya tidak kembali lagi selama-lamanya Nah, kalau tidur itu kita ruhnya Ya, menghilang sebentar Ada, tetapi kita tidak merasakannya Lalu kemudian ruh itu sebagaimana kata Al-Quran Itu dikembalikan lagi ke jasad kita Maka kita patut bersyukur keadarat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah masih mengizinkan kita pada pagi hari ini Untuk dikembalikan ruh kita Ke jasad kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita Untuk beribadah, sholat subuh Alhamdulillah Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada para keluarga, sahabatnya Dan seluruh nabi-nabi Yang menjadi saudara-saudara Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasul yang ada tertera namanya dalam Al-Quran Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu sifatnya wajib untuk kita imani Dan keimanan kita kepada para nabi dan rasul itu Itulah yang menuntun kita untuk mencintai Baitul Maqdis Mencintai apa? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Kenapa? Karena 17 diantara 25 orang nabi dan rasul itu Itu terikat erat, terhubung erat dengan Baitul Maqdis Ada yang hijrah ke sana dari negerinya Kampung halamannya seperti nabi Ibrahim Dan nabi Lut Nabi Ibrahim ini pamannya nabi Lut Ketika nabi Ibrahim Selamat dari kobaran api Yang dinyalakan oleh Raja Namrud Seorang Raja Zalib di Babylonia Di Mesopotamia sana Sekarang namanya kota Kelahiran nabi Ibrahim itu Ada di Turki di bagian selatan Yang namanya Urfa Sanli Urfa Di sana ada napaktilas atau petilasan Bekas nabi Ibrahim Ada tempat pembakarannya yang zaman dulu Dan juga ada kolam telaganya Dan dibangun monumen sebuah masjid di sana Kemudian nabi Ibrahim setelah selamat Dengan izin Allah Dari kobaran api itu Beliau hijrah Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Wa qala inni muhajirun ila rabbi Innahu sayahdin Di dalam surah As-Sofat Dinyatakan demikian Hijrah kemana? Hijrahnya ke Baitul Maqdis Ke Palestina Beliau pergi ke Palestina Pergi ke Baitul Maqdis itu bersama siapa? Bersama keponakannya Disebutkan juga dalam Al-Quran Kami selamatkan nabi Ibrahim Dan Lut Kemudian mereka apa? Hijrah Ilal ardillati barakna fiha Ke negeri atau ke tanah Yang kami telah berkahi tanah tersebut Itulah Baitul Maqdis Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut Ada hubungan antara keduanya Ketika Nabi Ibrahim Sudah melahirkan apa? Punya anak Dari istri keduanya Siti Hajar Dimana Hajar dan putranya Ismail Itu Diberikan tempat tinggal dimana? Di Baitullah Di Makkah Al-Mukarramah Yang dulu namanya adalah Lembah Bakkah Maka kemudian setelah itu Allah memberikan kabar gembira Kepada Istri Nabi Ibrahim yang pertama Yaitu namanya Sarah Allah berikan kabar gembira Bahwa Sarah juga akan memiliki anak Alhamdulillah Dengan cara bagaimana Allah mengirimkan kabar gembira itu Dengan mengutus Para malaikat Yang Allah utus untuk ke negeri Sodom Negerinya Nabi Lut Untuk menyiksa Mengazab kaum Nabi Lut Yang terbiasa melakukan apa? Perbuatan keji yang namanya homoseksual Ketika para malaikat ini Yang berubah wujud menjadi manusia Atas izin Allah Mereka akan pergi ke negeri Sodom Di Palestina Di Baitul Maqdis Negeri Sodom itu ada yang sekarang di Yordania Di daerah Laut Mati Laut apa? Laut Mati Kalau di Banjar Negara ada laut apa? Laut Hidup Sana Laut Mati Karena memang tidak ada kehidupan Ikan saja tidak bisa hidup Tidak ada makhluk hidup Di dalam laut itu Dia bentuknya besar Seperti danau Tapi besar Seperti Laut Hitam Laut Hitam Laut Hitam itu Laut Kaspia Yang ada Di Asia Kecil Di Asia Tengah Perbatasan Turki Iran Azerbaijan Dan sebagainya itu Namanya Laut Laut Hitam Besar Sama Ini Laut Mati ini juga besar Tapi dia Kadar garamnya tinggi Kadar garamnya tinggi Tinggi Kalau Bapak Ibu Ya main kesana Mau berenang Tidak usah berenang Tidak usah takut tenggelam Itu nanti ngambang sendiri Dan tidak perlu pakai teknik Mengambangkan diri Ya karena memang airnya itu sangat Sangat asin ya Nah malah malaikat itu Sebelum sampai ke negeri Sodom itu Singgah dulu Soan dulu kepada Nabi Ibrahim A.S Bertamu kepada Nabi Ibrahim Disuguhi makanan Yang lezat berupa Ya diberi apa namanya Nabi Ibrahim itu suka Menerima tamu itu Disuguhi makanan Yang terbaik Ya Bi'ijlin samin Nabi Ibrahim suka menyembelih Ya Anak sapi Yang gemuk Dihidangkan Ternyata malaikat ini Tidak mau makan Ya Ditanya Apa yang membahas Kamu tidak makan Kami ini Dihutus oleh Allah Ya Malaikat Untuk pergi Ke negeri Sodom Untuk mengazab Kaumnya Keponakan kamu Yaitu kaumnya Nabi Nabi Lut Lalu kemudian Mereka memberikan Kabar gembira Ya Apa kabar gembiranya Wamra'atuhu Qa'imatun Fadahikat Fabasharnaha Bi'ishaq Wa min warai Ishaq Ya'kub Ya Kami berikan Kabar gembira Kepada istri Ibrahim Sarah Apa Bahwa dia akan memiliki Seorang putra Namanya Is Ishaq Dan setelah Ishaq Dia akan Memiliki Putra Setelah dia menikah Namanya Ya'kub Ya'kub itulah Yang disebut Dengan Israel Siapa Israel Atau biasa Kita Mengucapkannya Israel Ya'kub Yang itu kemudian Dijadikan nama Bagi sebuah negara Yang menghimpun Yahudi Dari seluruh dunia Yang kita saksikan Sekarang ini Bergejolak Mereka Membantai Warga Palestina Mereka Mendirikan negara Hasil Rampokan Mereka dulu Datang disana Sebagai tamu Dari negara-negara Eropa Miskin Kudis Kucel Gak punya apa-apa Diterima sebagai tamu Dihormati Sebagai pendatang Oleh warga Palestina Oleh umat muslim Dan kristiani Tetapi Lama-kelamaan Beberapa tahun kemudian Mereka Berubah Menjadi Monster Menjadi apa? Monster Tamu Berubah Seolah-olah Dia menjadi Pemilik rumah Tamu Yang datang Seolah-olah Berubah Dia menjadi Pemilik Lahan Dan ladang Merebut Semuanya Dan mengusir Orang Asli Palestina Ya Keluar dari Rumahnya Bahkan Keluar dari Kampung Halamannya Itulah yang Menyebabkan Peristiwa Nakbah Tahun 1945 148 Sudah lahir Belum? Halo? Paling yang baru lahir Ini disini Bapak izin itu 48 sudah lahir Pak Bapak izin Belum? Oh belum juga Ya Berarti yang disini Masih dibawahnya lagi Banyak itu 48 itu Peristiwa nakbah Luar biasa Nah Maka itu Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita berbicara Tema Baitul Maqdis Dulu Kini Dan masa depan Akan datang Itu kita harus Merujuk kepada Keterangan Keterangan Informasi Informasi Yang resmi Valid Dan akurat Dari mana? Dari Al-Quran Karena Al-Quran itu Satu-satunya Kalamullah Yang terjaga Kalamullah Yang otentik Firman Allah Yang tidak Pernah Berubah Tidak Bisa Dipalsukan Tidak Bisa Diselewengkan Informasinya Valid Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala A1 Kalau kata Orang zaman sekarang Informasi A1 Melalui Lisannya Baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bagaimana Baitul Maqdis Zaman dulu Baitul Maqdis Zaman dulu Atau masih Laksa ini Diawali Dengan apa Kalau kita ingin Mengenal Bagaimana Status Sifat Baitul Maqdis Zaman dulu Sejak Allah Ciptakan Langit Dan bumi Ini Maka kita Harus merujuk Kepada Keterangan Yang disampaikan Oleh baginda Nabi Sallallahu Nabi Pernah Dimintakan Fatwa Tentang Baitul Maqdis Oleh Seorang Budak Perempuan Oleh Seorang Pelayan Keluarga Baginda Rasulullah Sallallahu Namanya Maimunah Maulati Rasulullah Sallallahu 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 Apa kata dia Ya Rasulullah Aftina Fi Baitul Maqdis Wahai Utusan Allah Beri kami Fatwa Tentang Baitul Maqdis Apa itu Baitul Maqdis Apa Keutamaan Baitul Maqdis Maka Apa Jawaban Baginda Rasul Sallallahu 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 Hia Ardul Mansyari Wal Mahsyar Baitul Maqdis Itu Adalah Kata Nabi Sallallahu Negeri Atau Tanah Tempat Pertama Kali Manusia Diciptakan Pertama Manusia Diciptakan Jadi Apa Nabi Adam Itu Tanahnya Diambil Dari Tanah Baitul Maqdis Kita kan Sering Membaca Ayat Apa Manusia Itu Terbuat Dari Tanah Betul Minti Nillazib Ya Tanah Itu Dari Mana Keterangan Dari Para Ulama Yang Mencyarah Hadis Ini Itulah Ardul Mansar Tanah Dari Baitul Maqdis Itulah Sumber Tanah Dimana Allah Subhanahu Ta'ala Pertama Menciptakan Nabi Allah Adam Lalu Kemudian Berkembang Menjadi Kita Semua Yang disebut Dengan Bani Adam Anak Cucu Keterunannya Adam Yang Kedua Ardul Mahsyar Nabi Mengatakan Baitul Maqdis Itu Adalah Negeri Kalau Tadi Disebut Awal Penciptaan Manusia Nah Yang Mahsyar Ini Artinya Negeri Akhir Zaman Yaitu Tempat Nanti Semua Manusia Dikumpulkan Oleh Allah Dalam Pengadilan Akhirat Kalau Sebab Ibu Menyebutnya Padang Mahsyar Itulah Tempatnya Lokasinya Di Baitul Maqdis Tahu Padang Mahsyar Ya Bukan Padang Sumatera Barat Bukan Padang Tempat Lapang Di Batur Ya Bukan Itu nanti Semua Manusia Bangkit Dari Alam Kubur Setelah Kiamat Ya Itu Dikumpulkan Dimana Di Padang Mahsyar Mahsyarnya Itu dimana Itulah Negeri Baitul Maqdis Jadi Nanti Tempat Pengadilan Akhirat Sebelum Kita Ditetapkan Oleh Allah Catatan Amalnya Masuk Surga Atau Neraka Itu Terjadi Pengadilan Akhirat Itu dimana Di Baitul Maqdis Itulah Gerbang Bagi Manusia Untuk Menuju Surga Atau Neraka Jadi Status Baitul Maqdis Ini Luar Biasa Terhubung Dengan Awal Penciptaan Manusia Dan Akhir Alam Semesta Akhir Dunia Ini Semuanya Berpusat Kemana Ke Baitul Maqdis Lalu Kemudian Baginda Rasulullah Mengatakan Ketika Ditanya Seperti itu Apa Kata Rasulullah Datanglah Kalian Semua Kesana Kemana Ke Baitul Maqdis Ke Masjidil Aqsa Untuk Apa Nabi Mengatakan Fasol Lufihi Solat Di Dalamnya Datang Kesana Bukan Untuk Main Main Datang Kesana Bukan Untuk Selfie Selfie Ya Datang Kesana Bukan Untuk Bikin Konten Tapi Datang Kesana Hanya Niat Kita Adalah Untuk So Solat Di Dalamnya Apa Pahala Solat Di Dalam Masjidil Aqsa Dalam Doa Nabi Sulaiman Kalau Kita Bicara Statusnya Baitul Maqdis Zaman Dulu Sampai Sekarang Nabi Sulaiman Setelesai Membangun Renovasi Baitul Maqdis Beliau Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiga 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 Perkara Minta Tiga Tiga Hal Ini Direwetkan Oleh Sunan Ibnu Majah Rasulullah Yang Meriwayatkannya Langsung Menyampaikannya Kepada Kita Mengabarkan Kepada Kita Apa Doa Nabi Ibrahim Ketika Selesai Merenovasi Bangunan Baitul Maqdis Beliau Berdoa Yang Pertama Ya Allah Berikan Aku Kerajaan Yang Tidak Ada Kekuasaan Di Dunia Ini Yang Bisa Menandingi Seperti Kerajaan Yang Kau Berikan Kepada Aku Saat Ini Dan Itu Dikabulkan Oleh Allah Yang Kedua Ya Allah Berikan Aku Kebijaksanaan Dalam Memutuskan Hukum Dan Perkara Dimana Hukum Itu Aku Putuskan Sesuai Dengan Syariat Yang Engkau Turunkan Kepadaku Dan Tidak Melenceng Dari Aturan Syariat Itu Doa Nabi Sulaiman Ini Juga Dijawab Oleh Allah Diijabah Untuk Nabi Sulaiman Maka Nabi Sulaiman Itu Terkenal Dengan Seorang Nabi Seorang Raja Yang Adil Yang Ketiga Dia Minta Kepada Allah Ya Allah Tidak Ada Satupun Hambak Mu Yang Datang Ke Baitul Maqdis Ini Ke Masjid Yang Baru Aku Selesai Baru Renovasi Baru Aku Resmikan Ini Dia Datang Kesini Tujuannya Hanya Untuk Salat Dua Rakaat Maka Orang Itu Aku Memohon Kepadamu Agar Agar Engkau Ampuni Semua Dosa Dosanya Seperti Dia Baru Lahir Dari Rahim Ibunya Apa Kata Nabi Sallallam Dua Doa Yang Pertama Allah Jawab Allah Berikan Kepada Nabi Sulaiman Dan Doa Yang Ketiga Aku Berharap Kepada Allah Doa Itu Diijabah Untuk Saya Dan Untuk Umatku Alhamdulillah Itulah Jadi Kalau kita Bicara Tentang Baitul Maqdis Dulu Luar Biasa 17 Nabi Dan Rasul Itu Terhubung Dengan Baitul Maqdis Hijrahnya Kesana Ada Yang Lahirnya Disana Seperti Siapa Nabi Ishaq Nabi Yaakub Nabi Yusuf Ini Lahirnya Disini Ya Ada Yang Da'wahnya Disana Ya Tapi Gak Sampai Masuk Ke Baitul Maqdis Tertahan Di luar Kenapa Karena Kaumnya Membangkang Tidak Mau Mengikuti Perintah Allah Untuk Masuk Berjihad Di dalam Baitul Maqdis Seperti Nabi Musa Nabi Musa Lahir Di mana Di Mesir Tapi Dia keturunan Nabi Yaakub Keturunan Bani Israel Dia Memimpin Bani Israel Ya Diamanahkan Oleh Allah Subhanahu Untuk Mengeluarkan Bani Israel Ini dari Penindasan Fir'aun Kembali Ke Baitul Maqdis Melewati Selamat Dari Kejaran Fir'aun Sehingga Fir'aun Dan bala Tentaranya Itu Hancur Binasa Di dasar Laut 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 Merah Setelah Terbelah Dengan Izin Allah Bani Israel Bersama Nabi Musa Itu Melewati Laut Merah Yang Kering Yang Di sisi Kiri Dan Kanannya Itu Seperti Tembok Raksasa Ditarik Oleh Allah Dibelah Dua Selamat Mereka Sampai Ketepian Masuk Kemana Negeri Palestina Nah Setelah Itu Tentara Fir'aun Menyusul Sampai Ketengah Itu Lalu Kemudian Laut Itu Yang Terbelah Menyatu Kembali Sehingga Fir'aun Dan bala Tentaranya Hancur Alhamdulillah Itulah Peristiwa Yang Kemudian Kita Peringati Bahkan Dijadikan Sunnah Oleh Nabi Sallallam Kita Berpuasa Asyur Asyur Tanggal Sepuluh Muhar Muharram Hadiri Rahmati Allah Kapan Bani Israel Pernah Masuk Baitul Maqdis Kembali Yaitu Di Masa Nabi Setelah Nabi Musa Wafat Nabi Musa Wafat Sebelum Saya Cerita Berikutnya Bagaimana Kembalinya Bani Israel Ke Baitul Maqdis Nabi Musa Itu Wafat Tidak Berhasil Masuk Ke Baitul Maqdis Ya Umatnya Terombang Ambing 40 tahun Berada Di Padang Tih Di Gurun Ya Disebut Di dalam Al-Quran Yatihuna Fil Ardi Arba'ina Sana Mereka Terombang Ambing Satu Generasi 40 tahun Hidup Terlunta Lunta Di Gurun Mesir Tidak Tidak Bisa Masuk Baitul Maqdis Ya Itu adalah Hukuman Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Nabi Musa Wafat Beliau Diwafatkan Minta Kepada Allah Ya Allah Kuburkan Aku Matikan Aku Di Tempat Ya Yang mana Jaraknya Antara Tempat Aku Mati Itu Dengan Baitul Maqdis Hanya Selemparan Batu Indal Maka Nabi Kemudian Dalam Hadis Panjang Dalam Hadis Sahih Bukhari Ya Menceritakan Bagaimana Proses Kematiannya Nabi Musa Itu disebutkan Aku bisa Menunjukkan Dimana Makamnya Nabi Musa Itu Yaitu Dimana Selemparan Batu Dari Baitul Maqdis Indal Kethi Bil Ahmar Di Daerah Pegunungan Pegunungan Yang Berwarna Merah Jalan Menuju Dari Jordania Sampai Ke Baitul Maqdis Itu Nanti Kita Lewat Pegunungan Merah Nah Di Belakang Pegunungan Itu Ada Sebuah Makam Yang Diakini Oleh Rasulullah Disampaikan Kepada Kita Itulah Makamnya Nabi Musa Jadi Nabi Itu Tahu Semua Itu Informasinya Kenapa Nabi Itu Dikasih Informasi Langsung Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Bicara Tentang Makam Nabi Itu Yang Paling Paham Langsung Dikasih Tahu Informasi Oleh Allah Ya Gak Mungkin Ya Nabi Itu Mengabarkan Makam Palsu Zaman Sekarang Kan Banyak Makam Palsu Ya Makam 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 Nabi Musa Dan Makam Nabi Muhammad Sallallam Inilah Satu Satunya Yang Nyata Yang Jelas Jelas Validitasnya Kesahihan Bahwa disitulah Makam Dua orang Nabi Yang mulia Ulul azmi Minar Rusul Sudara Sudara Kulian Rahmat Allah Subhan Wa Ta'ala Selepas Nabi Musa Wafat Bani Israel Kemudian Sudah Diterima Taubatnya Oleh Allah Empat puluh Tahun Selesai Masanya Maka Dipimpin Oleh Nabi Yusha Bin Nun Tahu Yusha Bin Nun Yusua Ya Kalau Bahasa Sekarangnya Itu Yusua Itu Nama Nabi Yusha Bin Nun Yusha Bin Nun Itu Siapa Asistennya Nabi Musa Ketika Dia berguru Kepada Khidir Baca Enggak Surat Al-Kahfi Halo Hari Jumat Baca Baca ya Nah Nah itu Fatahu Itu Anak muda Yang dibawa Kemana-mana Oleh Nabi Musa Itu Muridnya Murid setianya Nabi Musa Asistennya Itulah yang Kemudian dikenal Di kemudian hari Namanya Nabi Yusha Bin Nun Dia memimpin Bani Israel Untuk berjihad Fisabilillah Menaklukkan Baitul Maqdis Dan ketika Penaklukkan Baitul Maqdis itu Dia minta Kepada Allah Subhanahu Karena Waktunya Sudah Menjelang Maghrib Kok belum Bisa Ditaklukkan Minta Kepada Allah Ya Allah Aku adalah Hambamu Ya Dan Matahari ini Adalah juga Hambamu Maka dia berkata Kepada matahari Dia ngomong ke matahari Wahai matahari Engkau adalah Hambamu Dan aku juga Hambamu Aku minta Kepada Allah Hentikanlah Perjalanan Perputaran matahari Itu sebentar Sampai Aku berhasil Memimpin Perjuangan ini Untuk Menaklukkan Baitul Maqdis Sehingga Matahari itu Berhenti Berputar Itu Satu-satunya Kejadian Ya Gak ada lagi Setelah itu Jadi kalau ada yang Ngaku-ngaku Wali bisa Menghentikan Matahari Eh Halo Halo Ya Ada ngaku Punya karomah Menghentikan Matahari Nanti dulu Itu Diwati Yang Sahih Cuma Sekali Itu Nabi Yusha Bin Nun Dalam Hadis Sahih Menghentikan Perjalanan Matahari Sesaat Sampai Bani Israel Berhasil Masuk Ke Baitul Maqdis Lalu Kemudian Matahari Itu Jalan Lagi Langsung Terbenam Maghrib Alhamdulillah Ya itulah Kisah tentang Baitul Maqdis Digambarkan Dalam Al-Quran Ya Setelah itu Apa Muncul Kejayaan Bani Israel Ya Pasca Nabi Musawafat Yaitu Di masa Siapa Nabi Daud Dan Sulaiman Nabi Daud Didahului Oleh Raja Namanya Tolud Tolud Ini Kemunculannya Disebutkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Di akhir Di akhir Juz Yang Kedua Falamma Fasala Taludu Biljunudi Kala Innallaha Mubtalikum Binaharin Faman Shariba Minhu Falaysa Minni Waman Lam Yat'amhu Fainnahu Minni Illa Man Yagtara Faghurfatan Biyadi Ya Jadi Nabi Apa Raja Tolud Ini Memimpin Bani Israel Untuk Mengalahkan Pasukan Goliat Ya Makanya Ada Setelahnya Jalud Di dalam Al-Quran Tolud Versus Jalud Tolud Ini Punya Anak Buah Punya Satu Anak Muda Namanya Daud Ya Daud Ini Yang Dalam Peperangan Tolud Melawan Jalud Ini Dialah Yang Berhasil Membunuh Jalud Anak Kecil Bawa Ketapel Dia Yang Berhasil Membunuh Jalud Yang Besar Itu Subhanallah Maka Dialah Yang Meneruskan Kerajaan Tolud Dia Menjadi Raja Sekaligus Juga Sebagai Nabi Dawud Ini Memerintah Bani Israel Dari Baitul Maqdis Paham Sampai Sini Maka Disebutkan Oleh Allah Subhanallah Itu Adalah Negeri Yang Diberkahi Oleh Allah Kenapa Dalam Surah Al-Ambiyah 125 Sungguhnya Negeri Ini Negeri Baitul Maqdis Itu Hanya Bisa Diwarisi Oleh Allah Kepada Siapa Orang-orang Yang Soleh Maka Di zaman Nabi Daud Lalu Dilanjutkan Nabi Sulaiman Itu Kejayaan Bani Israel Kenapa Karena Mereka Masih Mereka Masih Memenuhi Syarat Untuk Diberikan Pertolongan Oleh Allah Mereka Berada Dalam Iman Dan Islam Yang Baik Baru Setelah Wafatnya Nabi Sulaiman Terjadi Penyimpangan Penyimpangan Yang Luar Biasa Di Kalangan Bani Israel Kitab Sucinya Dihancurkan Ya Apa Tidak Ada Yang tersisa Oleh Musuh-musuhnya Oleh Nebukadnezar Tahun 586 Sebelum Masehi Maka Setelah itu Taurat Hilang Dari Peredaran Tidak Ada Yang Menghafal Tidak Ada Yang Punya Tulisannya Lalu Kemudian Datang Orang Yang Mengaku Dia Bernama Ezra Lalu Mengarang Taurat Itu Disebut Dalam Al-Quran Ya Apa Namanya Waqalatil Yahudu Uzairu Ibn Nullah Itu Ezra Itu Itu Yang Menulis Taurat Pertama Kali Setelah Kepergian Nabi Sulaiman Setelah Hancurnya Kitab Suci Taurat Dan Ajaran Nabi Daud Dan Sulai Sulaiman Alaihimassalam Nah Itulah Baitul Makdis Sampai Ke Zaman Zakaria Yahya Isa Penyimpangan Bani Israel Ini Semakin Menjadi Jadi Yahudi Semakin Menjadi Jadi Kesesatannya Tidak Mau Menerima Kebenaran Oleh Nabi Zakaria Nabi Yahya Dan Nabi Isa Alaihimus Salam Sampai Mereka Dihukum Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sepeninggal Nabi Isa Alaih Salam Baitul Makdis Dihancurkan Kedua Kali Oleh Siapa Kaisar Titus Dari Roma Maka Agama Yahudi Dan Nasrani Terumbang Ambing Tidak Dapat Menemukan Esensi Kitab Suci Ajarannya Yang Asli Sebagaimana Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Musa Dan Nabi Isa Alaih Salam Adain Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Setelah Itu Kepemimpinan Dilanjutkan Siapa Setelah Nabi Isa Allah Allah Memilih Nabi Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Maka Beliau Diberangkatkan Pada Periode Makkah Yang Kita Tahu Dalam Peristiwa Apa Isra Dan Mi'arat Nabi Rasul Rasul Rasulullah Sallam Maka Disitulah Disatukan Antara Masjidil Haram Dan Masjidil Aqsa Itu Simbolnya Dalam Perjalanan Isra Mi'arat Subhanalladhi Asra Bi'abdihi Laylam Minal Masjidil Harami Ilal Masjidil Aqsa Alladhi Barakna Hawlahu Linuriyahu Min Ayatina Innahu Huwas Sami'ul Masir Maka Tadi Saya baca Ayat Itu Ya Dirakat Yang Pertama Itu Apa Allah Mengikat Masjidil Haram Dan Masjidil Aqsa Ini Menjadi Satu Di bawah Kepemimpinannya Baginda Rasulillah Muhammad Sallallahu Sallam Dan Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Bagaimana Ya Nabi Sallallahu Sallam Dalam Hadis Sahih Mengatakan Apa Ketika Ditanya Ya Rasulullah Mana Yang Lebih Dahulu Di antara Dua Masjid Ini Dua rumah Allah Ini Yang Dibangun Ayyul Masjidi Bunia Awalan Maka Nabi Menjawab Ya Oleh Nabi Ibrahim Sallam Lalu kemudian Masjidil Aqsa Baru setelah itu Nabi Ibrahim Membangun Masjidil Aqsa Berapa jarak Pembangunan Di antara Keduanya Nabi Menjawab Arba'una Sana Jadi Setelah Nabi Ibrahim Bersama Putranya Nabi Ismail Di Lembah Makkah Membangun Pondasi Membangun Masjidil Haram Kaabah Itu 40 tahun Kemudian Baru Nabi Ibrahim Membangun Baitul Maqdis Atau yang kita Kenal Sekarang Dengan Masjidil Aqsa Nah Bapak Ibrahim Terahmati Allah Maka Lalu kemudian Nabi Sallam Wafat Meninggalkan Wasiat Bagaimana Agar Umat Islam Ini Menjaga Masjidil Haram Dan Masjidil Aqsa Nabi Sebelum Wafatnya Memerintahkan Umat Islam Tiga Kali Peperangan Yaitu Kemana Ke Negeri Sam Melawan Pasukan Romawi Untuk apa Merebut Baitul Maqdis Karena Masjidil Aqsa Waktu itu Di bawah Penjajahannya Roma Romawi Perang Apa Pak Ustad Nabi Mengirim Pasukan Untuk Membebaskan Masjidil Aqsa Itulah Yang Namanya Perang Muqtah Dan Perang Tabu Perang Muqtah Tiga General Pasukan Kau Muslimin Meninggal Sahabat Sahabat Terbaik Rasulullah Abdullah Bin Rawah Ja'far Bin Abi Talib Dan Zaid Bin Harisah Ya Itu Banyak Korbannya Umat Islam Ketika Perang Muqtah Sampai Tiga General Ini Wafat Baru Kemudian Digantikan Oleh Panglima General Khalid Ibn Walid Baru Bisa Mengalahkan Pasukan Romawi Itu Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Adalah Perang Tabuk Tahun Kesembilan Hijriah Satu Tahun Sebelum Nabi Wafat Itu Perang Tabuk Ya Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Kirim Pasukan Beliau Sendiri Yang Memimpin Untuk Menghalau Pasukan Romawi Dalam Rangka Memberikan Pesan Bahwa Kami Umat Islam Pasti Akan Datang Kepada Kalian Untuk Membebaskan Masjidil Aqsa Yang ketiga Nabi Mengirim Pasukan Pada Saat Beliau Sakit Sebelum Meninggal Dunia Itu Ada yang Disebut Dengan Dalam Sirah Jaisu Usama Dua Hari Sebelum Nabi Wafat Nabi Sudah Meresmikan Ya Apa Namanya Pasukan Ya Sudah Pamit Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Diberangkatkan Oleh Nabi Untuk Pasukannya Yang dipimpin oleh Usama bin Zaid Ini Kemana Ke Negeri Syam Juga Sama Tujuan Adalah Untuk Membebaskan Masjidil Aqsa Dua hari Setelah Pasukan Ini Keluar Dari Madinah Mereka Dengar Kabar Rasulullah Wafat Pasukan Itu Kembali Lagi Ke Madinah Dan Di Masa Abu Bakar Siddiq Pasukan Ini Kemudian Dikirim Lagi Dalam Ekspedisi Ekspedisi Militer Untuk Menaklukkan Persia Menaklukkan Romawi Dan Juga Lanjut Di masa Abu Khalifah Umar Bin Khattab Baru Terjadilah Penaklukan Baitul Maqdis Umat Islam Berhasil Merebut Masjidil Aqsa Dari Penjajahan Romawi Sejak Itulah Tanah Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Ini Menjadi Miliknya Umat Islam Menjadi Wakafnya Umat Islam Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan Tidak Boleh Diperdagangkan Tidak Ada Hak Satupun Jengkal Pun Di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Itu Tidak Ada Hak Bagi Orang Yahudi Bani Israel Kenapa Karena Kepemilikan Baitul Maqdis Sudah Dialihkan Oleh Allah Ta'ala Kepada Umatnya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Karena Umat Nabi Muhammad Inilah Yang Melanjutkan Perjuangannya Siapa Milata Ibrahim Ya Sebagaimana Dalam Al-Quran Dikatakan Inna Awlan Nasi Bi Ibrahim Alalladhi Natab'u Wahada Nabi Orang Yang Paling Berhak Golongan Manusia Yang Paling Berhak Muarisi Ajaran Ibrahim Muarisi Petilasannya Ibrahim Masjidil Aqsa Itu Siapa Orang Yang Mengikuti Nabi Ibrahim Dan Nabi Ini Yaitu Nabi Muhammad Sallam Dan Orang Orang Yang Beriman Bersama Beliau Itulah Yang Mewarisi Baitul Maqdis Atau Masjidil Aqsa Itu Di surat Ali Imran Ayat 68 68 Nah itu Kalau kita Bicara Ilas Balik Tentang Baitul Maqdis Bagaimana Sekarang Baitul Maqdis Di masa Modern Sejak Tahun 1917 Baitul Maqdis Ini Sudah Diserobot Secara Sepihak Diberikan Kepada Yahudi Oleh Kerajaan Inggris Pemerintahan Kerajaan Inggris Tahun 1917 Ketika Meletus Perang Dunia Kesatu Sudah Memberikan Janji Kepada Kelompok Yahudi Zionis Internasional Bahwa Kalau kami Menang Perang Dunia Satu Kami Akan Serahkan Tanah Palestina Bumi Baitul Maqdis Itu Kepada Kalian Itu Namanya Yang disebut Dengan Janji Balfour Jadi Mulai Dari Situlah Bangsa Palestina Terlunta Lunta Ya Bertahap Di bawah Kendali Pemerintah Inggris Yahudi Mulai Masuk Dari Berbagai Belahan Dunia Puncaknya Migrasi Yahudi Dari Eropa Itu Tahun 1926 28 Terus Masuk Merangsek Merangsek Sampai Konflik Tahun 31 Sampai Tahun 37 Itu yang disebut Dengan Revolusi Baitul Maqdis Tahun 31 Diselenggarakan Kongres Al-Islam Pertama Di dunia Kongres Umat Islam Sedunia Dan Hebatnya Alhamdulillah Yang Menjadi Sekretaris Kongres Umat Islam Dunia Itu Adalah Anak Muda Dari Indonesia Yang Sedang Belajar Di Darul Ulum Cairo Itulah Yang Kita Kenal Kemudian Namanya Menjadi Profesor Abdul Kahar Muzakir Siapa Itu Ulama Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah Kalau bicara Tentang Palestina Itu Dari Dulu Genetikanya Adalah Selalu Membela Dan Menjaga Kesucian Baitul Maqdis Satu-satunya Orang Indonesia Yang Diundang Oleh Seh Muhammad Amin Al-Husayni Mewakili Umat Islam Di Indonesia Dimana Beliau Punya Banyak Sahabat Punya Banyak Kenalan Dengan Ulama Ulama Indonesia Untuk Memudahkan Jalan Dan Untuk Ongkosnya Lebih Murah Dan Efektif Maka Ditunjuklah Abdul Kahar Muzakir Muda Ini Berangkat Dari Kairo Melalui Pintu Rafah Sekarang Ini Rafah Yang Sedang Dibombardir Melalui Gaza Dia Masuk Ke Baitul Maqdis Karena Jarak Gaza Dengan Baitul Maqdis Itu Hanya 70 Kilometer Jadi Jaraknya Jakarta Ke Bogor Ya Cuma 70 Kilo Dekat Nah Disitulah Awal Pergerakan Ulama-ulama Dunia Untuk Menyelamatkan Baitul Maqdis Tapi Kemudian Ini Lemahnya Kita Ya Negara-negara Islam Waktu itu Sibuk Ngurusi Negaranya Masing-masing Terus Sibuk Untuk Mengamankan Kekuasaannya Kenapa Karena Baru saja Kekhilafahan Islam Di Turki Runtuh Dulu Itu Dibawah Perlindungan Ottoman Turki Setelah Itu Ottoman Turki Ini Bubar Tahun 1924 Maka Baitul Maqdis Palestina Itu Kedudukannya Berada Statusnya Status Quonya Terutama Tanah-tanah Wakaf Masjidil Aqso Itu Di bawah Otoritas Kerajaan Yordania Atau Memlakah Al-Hashimiyah Al-Urduniyah Dari mana Kerajaan Yordania Berasal Kerajaan Yordania Hashimiyah Itu Berasal Dari Syarif Mekah Syarif Mekah Siapa Namanya Syarif Hussein Gubernur Hijaz Gubernur Mekah Yang Kalah Melawan Siapa Amir Abdul Aziz Bin Su'ud Tahun 25 Sehingga Dia ngungsi Dia keluar Dan di bawah Perlindungan Inggris Mendirikan Kerajaan Hashimiyah Yordania Makanya Di Hijaz Itu Katanya Direbut Kerajaan Saudi Abdul Aziz Bin Saud Direbut Oleh Wahabi Katanya Kenapa Sama-sama Mereka Ini Binaan Inggris Juga Yang Satu Alirannya Modernis Yang Satu Tradisionalis Berkolaborasi Sebenarnya Pengen Menguasai Sama-sama Saling Melemahkan Cuma Yang Satu Kalah Cepat Kalah Duluan Maka Kemudian Dia Minggat Mengungsi Kemana Ke Yordania Berdirilah Kerajaan Nah Ketika Palestina Sebagai Negara Berdaulat Tidak Ada Yang Melindungi Nah Kerajaan Yordania Inilah Yang Lalu Kemudian Mengambil Inisiatif Untuk Menjaga Tanah Wakaf Masjidil Aksol Sampai Negara Israel Berdiri Tahun 48 Ya Itu Dideklarasikan Oleh Siapa Ya Oleh Pendiri Negara Israel Itu Namanya David Ben Gurion Ya David Ben Ben Gurion Ya Terus Menyebabkan Umat Islam Bangsa Palestina Ini Terjajah Terusir Dari Negrinya 750 Ribu Warga Palestina Keluar Dari Palestina Yang Mengungsi Di Negara Negara Arab Yang Jumlahnya Sekarang Menjadi 6 Juta Jiwa Jadi berapa 6 Juta Jiwa Israel Membentuk Milisi Milisi Bersenjata Untuk Menteror Warga Palestina Merampas Tanahnya Mengambil Alih Rumahnya Ladangnya Persabahannya Perkebunannya Sehingga Itu tercatat Dokumennya resmi Warga Palestina Yang mengungsi Di luar negeri itu Itu mereka Punya Kunci-kunci Rumah Yang diwariskan Turun-temurun Dari kakek Nenek Moyangnya Itu yang disebut Menjadi simbol Hak Untuk Kembali Ketanah Palestina The right Of return To Palestine Yang sekemarin Ya hasil Keputusan Mahkamah Internasional Mengatakan Bahwa Pendudukan Israel Di tanah Palestina Itu adalah Sebuah Tindakan Ilegal Dan Palestina Warga Yang mengungsi Dari sana Sejak tahun 1948 Itu harus Diupayakan Untuk Kembali Ketanah Kelahirannya Ini keputusan Mahkamah Internasional Baru Yang membikin Murka Si setan Nyahu Ya Na'udzubillah Min Zalik Nah itu Bapak Menterah Mahkamah Maka Bagaimana Kedepan Masa depan Palestina Masa depan Masjidil Aqsa Ya Terutama Pasca serangan 7 Oktober 2023 Ini adalah Serangan Yang paling Mematikan Semua Episode Perjuangan Rakyat Palestina Di bawah Kepemimpinan Faksi Perlawanan Islam Palestina Atau Harakatul Mekawamal Islam Singkatannya Hamas Ini adalah Sebuah Episode Baru Untuk Meruntuhkan Zionis Kenapa? Karena Orang-orang Palestina Meyakini Percaya Dengan Nubuat Yang ada Di dalam Taurat Dan Talmud Bahwa Kekuasaan Bani Israel Di atas Palestina Itu Tidak Akan Lebih Dari 80 Tahun Itu Sesuai Dengan Keterangan Di dalam Taurat Mereka Sekarang Makanya Ketar Ketir Netanyahu Sekarang Jangan Sampai Israel Ini Lenyap Kenapa? Karena Masanya Sudah Hampir 80 Tahun Sejak Benderi Tahun 48 Sekarang 2024 Berapa Tahun? Eh? Berapa? 70 Berapa? 73 Sekarang? Hah? 48 Itu 52 50 Tambah 24 Kan 74 Berarti Sudah 76 Tahun Berarti Sisa Tinggal Berapa Tahun? Empat Tahun Lagi Ini Pertaruhan Bagi Israel Makanya Dia Mati-matian Dia Membabi Buta Menyerang Rakyat Palestina Di jalur Gaza Karena Rakyat Jalur Gaza Inilah yang Paling Sulit Untuk Ditaklukkan Bahkan Termasuk Di tepi Barat Juga Tidak Mau Tunduk Kepada Otoritas Negara Zionis Israel Itu Nah Apa Alasannya Rakyat Palestina Menentang Israel Melawan Melakukan Serangan 7 Oktober Itu Adalah Untuk Menyelamatkan Status Baitul Makdis Untuk Menjamin Palestina Merdeka Menjadi Sebuah Negara Yang Berdaulat Untuk Menyelamatkan Tawanan Palestina Ribuan Yang Ada Di penjara Israel Yang Disiksa Yang Diperlakukan Secara Sangat Tidak Manusiawi Itu Tujuannya Kenapa Karena 2020 Seperti yang Saya Sampaikan Semalam Empat Negara Arab Sudah Menandatangani Perjanjian Dengan Israel Yang Disebut Dengan Abraham Accord Agustus September Oktober Dan Desember 2020 Mereka Sudah Tanda Tangan Lalu Kemudian Mereka Buat Sebarkan Propaganda Agar Negara Negara Arab Dan Negara Negara Muslim Termasuk Indonesia Incarannya Yang paling Besar Ini Dua Israel Targetnya Dua Yang paling Besar Yaitu Arab Saudi Dan Indonesia Kenapa Arab Saudi Karena Arab Saudi Itu Negara Yang Menjadi Tuan Rumah Tanah Suci Umat Islam Mekah Dan Madinah Posisinya Strategis Dan Mereka Sejarahnya Pernah tinggal Di Madinah Nenek Moyangnya Yahudi Yang dikalahkan oleh Rasulullah Diusir dari Madinah Dan dari Jazirah Arabia Yang kedua Indonesia Jadi target Utama Berikutnya Kenapa Karena Negara Negara Terbesar Mayoritas Penduduknya Muslim Di dunia Dan Negara Indonesia Ini Yang paling Tegas Di dalam Konstitusi Dan undang Undangnya Menolak Segala Bentuk Penjajahan Konsisten Maka itu Mereka Bergerilya Masuk Ke kantong Kantong Ormas Ormas Islam Mereka Tidak Bisa Masuk Melalui Diplomasi Antara Pemerintahan Karena Tidak Ada Hubungan Politik Tidak Ada Normalisasi Politik Mereka Masuk Ke Indonesia Ke Arab Saudi Negara Negara Arab Itu Apa Melalui Ormas Melalui Organisasi Organisasi Kemasarakatan Dengan Apa Diplomasi Budaya Dengan Dialog Antara Agama Dengan Pelatihan Guru Semalam Sudah ada Yang cerita Buka Suara Ikut Pelatihan Pelatihan Yang kemarin Semalam Saya Sampaikan Untuk Apa Tujuannya Untuk Kita Melebur Memaklumi Tiga Agama Ini Berasal Dari Ibrahim Namanya Abrahamisme Agama Abraham Yang sudah Ditoleh oleh Ulama-ulama Dunia Dan Kita Kebobolan Rakyat Indonesia Tegas Berdiri Bersama Palestina Tetapi Mereka Israel Ini Dan Antek-anteknya Bergerak Untuk Menggerogoti Sikap Rakyat Indonesia Yang Tegas Bersama Palestina Ini Masuk Melalui Apa Oknum-oknum Yang ada Di Ormas-ormas Islam Hati-hati Ini Harus Diwaspadai Harus Dihentikan Segala Bentuk Kerjasama Untuk Mempropagandakan Atau Mempromosikan Abraham Religion Abrahamisme Atau Lain-lain Namanya Yang bersifat Kamuflase Ya Maka itu Kita Sebagai umat Islam Harus Mengaspadai Gerakan-gerakan Ini Semua Ya Harus Kita Putus Ya Hubungan Kita Dengan Israel Itu Dengan Cara Bagaimana Satu Dengan Boykot Ya Boykot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Harus Jalan Terus Jangan Pernah Berhenti Ya Caranya Bagaimana Buy Buy Itu Apa Beli Beli Produk-produk Lokal Produk-produk Yang Menggantikan Produk-produk Terafiliasi Zionis Cut Cut itu Memotong Menghentikan Kita Pakai Produk-produk Buatan Mereka Ya Insya Insya Allah Yang kedua Hentikan Kerjasama-kerjasama Itu Ya Tidak ada Kerjasama Di bawah payung Apapun namanya Dialog Antaragama Karena Dialog Antariman Antaragama Itu Ditunggangi Oleh Kepentingan Zionisme Supaya Kita Melunak Supaya Kita Memaklumi Supaya Kita Menerima Hak Israel Untuk Berdiri Di atas Tanah Palestina Yang Itu Adalah Hasil Merampok Dan Merampas Ya Dari Bangsa Yang Ribuan Tahun Tinggal Di Palestina Itu Nah Ini Yang Perlu Kita Sadari Kita Bersama Bagaimana Akhirnya Masa Depannya Kita Yakin Dengan Seyakin Yakin Bahwa Masa Depan Itu Ya Adalah Milik Umat Islam Kenapa Janji Allah Jelas Innal Ardha Yaris Ha Ibadiyas Salihun Janji Allah Jelas Dalam Surah Al-Isra Yang Tadi Saya Bacakan Ya Dua Kali Janji Allah Untuk Kemenangan Umat Islam Di Akhir Zaman Dua Kali Kesombongan Bani Israel Itu Akan Dihancurkan Dan Dikalahkan Oleh Umat Islam Apa Syaratnya Yaitu Kita Harus Menghadirkan Generasi Ibadan Lana Uli Baksin Shadid Sebagaimana Yang ada Termaktub Dalam Ayat 5 Surah Bani Israel Yaitu Hamba Hamba Allah Yang Bertauhid Yang Beriman Yang Kuat Memiliki Sarana Dan Prasarana Kekuatan Ilmu Pengetahuan Kekuatan Teknologi Kekuatan Pendidikan Kekuatan Militer Ini Syarat Untuk Kita Bisa Mengalahkan Yahudi Zionis Zionis Itu Ya Insya Allah Sampai Nanti Terwujud Janji Allah Yang Kedua Janji Allah Yang Kedua Mereka Hamba Allah Ini Akan Hadir Kembali Akan Menyuramkan Wajah Wajah Kalian Bani Israel Mereka Akan Kembali Memasuki Masjid Al-Aqsa Seperti Dahulu Mereka Memasukinya Pertama Kali Di Masa Umar Bin Khattab Radiyallahu Penaklukan Baitul Maqdis Insya Allah Waktunya Tidak Akan Lama Lagi Mudah Mudahan Allah Izinkan Kita Takdirkan Kita Bisa Menyaksikan Masjid Al-Aqsa Kembali Bebas Dan Merdeka Kepangkuan Kau Muslimin Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mudah Bermanfaat Aku Luka Lihada Astaghfirullah Liwalakum Nasrud Min Allah Fatun Qarib Wa Bashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatih